Sekarang ini dimana-mana ada kelompok yang suka menyesatkan, mengkafirkan umat Islam. Dan itu gak boleh saudara, dosa besar itu. Lalu kita ingatkan, ini golongan wahabi, hati-hati jangan diikuti. Orang itu kalau terpengaruh wahabi akan durhaka pada orang tua. Orang itu kalau ikut syiah, ikut hati, ikut wahabi akan menjadi anak durhaka. Mengapa durhaka orang wahabi itu akan mensyirikan, menyesatkan kedua orang tuanya? Seorang Muslim itu harus jeli dengan siapa berguru. Salah berguru akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Bukan saja tidak menambah ilmu, tapi bisa bingung di tengah jalan. Karena memang tidak punya ilmu. Apalagi menghadapi tantangan modern. Semua ajaran-ajaran di dunia ini bisa diakses. Hanya akal yang sehat, yang dibimbing oleh wahyu, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Layaknya seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Sosok kontroversi yang paling banyak bermasalah. Karena memang suka menebar masalah. Di antaranya, seringkali menyimpulkan wahabi sebagai aliran yang banyak menyesatkan paham-paham lain. Menurutnya bahwa wahabi itu orang yang mudah mengkafirkan, orang yang mudah menyesatkan, orang yang mudah menjatuhkan fonis. Padahal dirinya sendiri lebih gila kalau kita perhatikan. Dari omongan-omongannya, dari pembicaraannya, hampir tidak ada kata sopan, justru yang keluar sangat menyakitkan bahwa wahabi itu sesat. Kalau salat di belakang wahabi itu makroh dan sebagainya. Siapa lagi yang berani mengeluarkan hukum jika bukan Idrus Ramli. Jadi sosok yang kontroversi dari Idrus Ramli ini walaupun memfitnah, tukang fitnah sekalipun. Biasanya oleh pembela-pembelanya akan dibela. Alah kita dituduh memfitnah. Padahal ini orang rajanya tukang fitnah. Dan tentunya bukunya itu karena pengaruh pemikiran-pemikiran yaitu Syekh Zainid Dahlan yang secara provokatif memberikan hasil provokasinya terhadap umat ini. Dengan berita dusta yang ditulis dalam kitabnya yang bernama Al-Fidnatul Wahabiya'i. Itu rujukan Idrus Ramli yang penuh dengan kebohongan tapi dijadikan bahan rujukan dan untuk membohongi setiap umat panutannya. Itu ya kalau mau berbicara Idrus Ramli. Dia itu dengan mudah seperti wahabi misalnya itu. Yang gampang mengkafirkan. Lihatlah bukunya Syekh Zainid Dahlan yang menyebut aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Zanadiqah Zindik. Itu gurumu. Yang menyebut aliran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kafir. Bahkan dihalang-halangi melaksanakan solat di Masjidil Haram. Sebenarnya siapa yang melarang? Yang melarang itu bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab solat di Mekah dan Madinah. Yang melarang itu Syekh Zainid Dahlan ketika bekerjasama dengan yaitu Raja Sarif Hussein. Ketika itu. Ketika masih berkuasa. Jadi jangan dibalik-balik. Jadi kalau mau berbicara tukang menyesatkan itu adalah yaitu Syekh Ahmad Zainid Dahlan dalam bukunya itu. Dimana sudah banyak dibanta oleh para ulama ulama-ulama yang sangat paham agama bahwasannya Syekh Zainid Dahlan itu orang yang yaitu orang yang tergelincir kepada buruk sangkah. Orang yang ulama yang tergelincir kepada pemahaman. Dan rujuk dan buku Syekh Ahmad Zainid Dahlan ini banyak dijadikan referensi oleh misalnya Kiai Haji Sirajuddin Abbas, Kiai Haji Mas Duki dan sebagainya. Diulang-ulang, diterjemahkan. Jadi sebenarnya yang turut meramaikan dan menyebarkan fitnah itu adalah yaitu seperti Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Seperti siapa lagi tadi itu? Kiai Haji Mas Duki dalam bukunya yang menerjemahkan buku itu. Padahal buku itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penuh dengan kebohongan. Apalagi dari sisi keilmuan itu. Naudzubillah min dalik kalau dari sisi keilmuan. Itu sudah dibanta oleh ulama-ulama besar yang jauh lebih hebat dari Syekh Ahmad Zainid Dahlan. Jadi itu ya. Kalau ingin berbicara siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak didustai oleh para ulama sekelas Imam Sun'ani misalnya menyatakan beliau adalah seorang ulama mujadid. Ulama yang sangat mengerti akidah. Seorang ulama mawheddin. Dr. Yusuf Kordawi kurang apa? Keilmuannya yang jelas tidak ada tolok bandingkan untuk kelas Indonesia. Apalagi untuk kelas Idrus Ramli yang tidak ada lah. Kelasnya dia itu kemudian lebih hebat dari Idrus Ramli misalnya. Lebih hebat dari Dr. Yusuf Kordawi tidak. Dr. Yusuf Kordawi dengan seyakin-yakinnya menyatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah seorang hambaliyah yang sempurna, yang benar-benar membela kepentingan hambali. Itu menurut Dr. Yusuf Kordawi. Jelas Yusuf Kordawi adalah seorang dokter dengan disiplin ilmunya yang tidak diragukan. Kita tahu bagaimana beliau sebagai seorang ulama tidak sama sekali diragukan. Walaupun dalam studi terakhir itu ketika ada permasalahan politik harus hengkang dari Mesir dan ada di Qatar sekarang ini. Yang jelas adalah seorang ulama yang sangat ditakuti. Seorang ulama yang banyak berpikir. Seorang ulama yang penuh dengan karya. Ya kalau dibandingkan dengan Idrus Ramli tidak ada apa-apanya Idrus Ramli itu. Anak kecil baru lahir. Jadi kalau dia berbicara sudah pasti kelemahannya banyak. Saya kan sering mengikuti fatwa-fatwanya dia. Terlalu banyaklah hadis-hadis palsu yang dijadikan rujukan. Ini jadi saya katakan bahwasannya kalau Idrus Ramli itu kemudian menjelek-jelekkan wahabi karena gurunya juga itu suka menjelek-jelekkan wahabi wajar-wajar saja bagi saya. Tidak akan jauh antara guru dengan murid itu. Gurunya kencing berdiri muridnya akan terbirit-birit kalau kencing. Nah barangkali itu saja dari saya Zulkarnain Al-Maduri Mudah-mudahan kita kembali lagi Subhanakallahumma bihamdika Wata barakasmuka wata'ala jaduka wala'ila gairuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!